Masjid dengan kubah besar atau benara tinggi tentu sudah sering ditemukan. Di kota Cimahi terdapat sebuah masjid yang didesain seperti layaknya kapal laut yang megah. Bangunan masjid bernama Al-Bahiroh tersebut selain terinspirasi dengan kisah Nabi Nuh merupakan wakaf dari keluarga pelaut. Saat Ramadan banyak warga yang datang berkunjung untuk melihat masjid unik tersebut. Masjid Al-Bahiroh ini memiliki kubah seperti bentuk masjid pada umumnya. Dari arah depan, bentuk masjid ini bahkan seperti kapal laut yang tengah bersandar di dermaga. Terdapat cerobong dan jangkar berwarna putih yang diikat dengan tali besar. Ada juga bangunan mirip geladak serta kabin untuk nakoda dan awal kapal. Kesan kapal laut semakin terasa saat masuk. Karena desain interior masjid dibuat layaknya interior kapal laut yang megah. Lantai masjid cantik dengan keramik coklat yang menyerupai kayu. Di tengah mimbar untuk khutbah terdapat lafaz Allah dengan ornamen kayu mirip jangkar. Naik ke lantai dua, terdapat ruangan yang berfungsi sebagai ruang kontrol lampu masjid. Namun ruang kontrol ini dibuat seperti ruang kemudi lengkap dengan tombol-tombol layaknya kapal sungguhan. Di lantai paling atas, selain terdapat mercisuar kapal laut, terdapat juga bangunan ka'bah. Testa Ketua DKM Masjid Al-Bahira mengatakan, masjid ini terinspirasi dari kisah Nabi Nuh dan kebetulan orang tua sebagai pelaut yang mewakafkan tanahnya menjadi masjid. Masjid ini ramai dikunjungi baik hari biasa maupun pada Ramadan seperti sekarang ini. Pengunjung yang datang dari luar kota dan luar negeri seperti Malaysia, Iran, Dubai, Palestina, Arab dan banyak lagi. Tidak sedikit pengunjung yang kerap kali bersuaf foto. Dalam perjalanannya kita membangun ini hanya ingin mewakili bangunannya berupa kapal. Namun dalam perjalanan kita dengan keluarga akhirnya memutuskan untuk mendetailkan bangunan ini menyerupai kapal. Dalam artian kita mempunyai latar belakang dari agama adalah Nabi Nuh. Kemudian Alhamdulillah Almarhum Ayahanda kami adalah seorang nakoda yang... Menurut pengunjung mengatakan dirinya kerap kali beribadah di masjid ini karena unik dan bersih. Bagus nggak Pak? Bagus. Kenapa bagus Pak? Ya beda sama yang lain. Bedanya apa Pak? Unik. Unik. Memang menyerupai apa sih Pak? Apa? Menyerupai apa sih Pak? Menyerupai kapal. Lihat nggak teh masjid kayak gini? Belum. Belum. Ini baru pertama kali atau sering kesini? Baru pertama kali. Baru pertama kali. Terus gimana teh pendapatnya ada ornamen-ornamen kapal? Bagus. Masjid kapal laut yang memiliki luas 250 meter persegi ini mendapatkan penghargaan dari Provinsi Jawa Barat sebagai masjid terbersih dan berkarakter. Di bulan suci Ramadhan ini kegiatan-kegiatan keagamaan seperti kajian juga banyak dilaksanakan di masjid ini. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV Terima kasih. Terima kasih.